Oke, so di video kali ini saya nggak akan ngomong baik-baik gitu ya. Saya akan ngomongnya memang rada-rada jelep-jelep gitu ya. Karena memang ini bener-bener parah banget gitu ya. Kayaknya, ya kayaknya harus digoreng nih chicken-nya ya. Chicken enak digoreng sih memang sih. Kalau ini sayang, kalau digoreng nanti lele. Tapi yes, kita goreng chicken-nya nih. Ini parah banget nih soalnya. Kalau Anda nonton barusan saja, ini sambil menunggu teman-teman yang lain ya. Kalau Anda nonton atau Anda baca barusan aja yang saya posting di Instagram ya. Dia bilang kayak gitu kan dari kan. Banyak omong lah, tidak percaya lah gitu kan. Kamu tahu semua butuh modal buat usaha. Jangan banyak bicara. Kalau kamu orang baik, pasti kamu akan memberikan saya modal buat usaha gitu ya. Buat usaha buat saya. Sebaliknya, Anda akan mengabaikan ucapan saya. So interesting ya, interesting kayak gitu. Jadi kayak, kalau Tuhan bahkan nggak ngasih dia duit modal cash gitu. Terus menurut dia gimana tuh? Ya jadi, ini parah banget nih. Ini bener-bener, saya posting dalam waktu kurang lebih 20 menit udah 171 komen nih. Gokil ya. Ya jadi, jadi kemarin itu sempat saya posting kan. Ini saya udah beli lama sebenernya. Saya udah ngerasa bahwa setiap kali saya ngajarin orang atau sharing tertentu, itu udah mindset-mindset yang bener-bener itu kayak chicken banget gitu kan. Saya sampai sebel banget begitu. Nah, kemudian akhirnya saya beli ini, saya pengen pakai buat chicken slap. Ini saya beli udah hampir setahun ya kayaknya kita beli ya. Tapi lupa dipakai gitu. Karena kadang-kadang nggak kebawa ke kantor gitu kan. Saya bikin video di kantor. Ini masuk di lemari, di rumah gitu. Nah, jadi lama nggak kepakai aja. Nah, ini kebetulan work from home. Saya bawa pulang semua barang saya. Nah, ini ada nih. Oke, let's do this gitu kan. Ini orang yang diposting Koko tadi ikutan nonton nggak sih? Semoga dia sadar. Nggak tahu. Jika terlalu banyak perbuat jahat menipu, tertutuplah semua pintu rezekinya. Yes. Jadi intinya begini sih. Saya sering banget kalau dulu itu ngomongnya gini. Kesuksesan Anda itu ada dua hal. Faktor suksesnya ada dua hal. Ada faktor eksternal, ada faktor internal. Nah, faktor eksternal itu simple ya. Kalau kita ngomongin marketing, kita ngomongin list building, kita ngomongin copywriting, Facebook Ads, funnel, dan yang lain-lain. Itu faktor eksternal. Oke, yang saya ajarkan biasanya itu kebanyakan faktor eksternal. Jadi kayak Anda mau belajar DM Elite, Anda mau belajar di list building mastery. Ini faktor eksternal. Nah, faktor internal ini, ini ternyata karena ya memang nggak banyak ya yang membahas tentang faktor internal ini ya. Dan ternyata ini sumber kegagalan banyak orang itu di internalnya. Bukan di eksternalnya loh. Bukan di list buildingnya. Bukan kok list saya sepi dan lain-lain begitu. Tetapi ada di dalam diri kita sesuatu, di dalam otak kita nih, sesuatu yang menyabotase kesuksesan kita. Bahkan kalau misalkan, Dan, caranya sukses gimana? Saya kasih nih ya, buat bisnismu. Nih ya, cara satu, cara dua, cara tiga. Dia akan nanya, ada cara keempat nggak? Karena yang satu, dua, tiga ini nggak cocok buat saya. Nah, itu loh maksud saya. There is the chicken mindset. Ini parah banget gitu. Jadi ada satu chicken di dalam kepala. Saya nyebutnya chicken. Ada satu chicken di dalam kepala yang kayaknya harus di roasted banget gitu. Ini kayaknya harus dibakar, digoreng banget. Menjadi ayam bakar gitu di kepala gitu. Karena, ya, apapun yang diajarkan, yang di eksternal, yang di dalam ini menyabotase. Jadi bener-bener kayak, bayangin ya, ada orang jualan insurance. Jualan insurance itu caranya gimana sih? Kan gampang banget ya. Prospek. Prospek. Prospek orang gitu kan. Ngomong, prospek orang gitu. Terus saya bilang, oke, kamu kan mau omsetnya banyak nih jualan insurance nih. Yaudah, bikin aja kayak begini. Kayak sekarang saya live di sini ada ratusan orang liat. Jadi gak satu-satu lagi. Dan mereka nanya kayak, saya mesti ngomong apa? Itu kan kayak pengen ditampar banget gak sih? Tiap hari prospek juga udah ngomong. Tapi begitu dikasih angka sekian ratus, pertanyaannya jadi kayak, saya mesti ngomong apa? Ini parah banget gitu. Emang dari kemarin ngomong apa? Ya kan? Alright, so, chickennya dijual aja. Yes. Oke, jadi saya sampai bikin ini mengerti gitu ya, apa yang disebut dengan chicken mindset gitu. Ya, jadi sesuatu di dalam kepala, yang menyabotase kesuksesan Anda. There is the chicken mindset. Nah, itu yang harus kita roasted tuh. Oke. Nah, ini ada beberapa catatan, saya tulis nih. Ini juga banyak banget ya, dari yang email masuk kayak tadi, itu saya posting kayak tadi. Dari teman-teman yang saya bekerja sendiri, di list building mastery, sehingga saya jadi tahu gitu ya, oh, ini tuh problemnya. Bukan dibikin copywriting, bukan dibikin lead magnetnya, tetapi benar-benar di dalamnya dia sendiri. Contoh. Oke, saya kasih banyak banget contoh. Oke. Ada yang ngontak tim saya. Ngontak tim saya. Jadi tim saya udah bantuin, habis itu ngontak. DM personally gitu. Padahal saya bilang bahwa harus diposting di dalam grup untuk kerjaan PR dan yang lain-lain gitu. Mereka masih nge-WA tim saya, sampai nge-WA itu like midnight. Kebayang ya, midnight. Kemudian kalau nggak dibalas, dibalasnya pagi itu ada yang marah-marah gitu kan. Itu kan parah banget ya. Emang nggak tidur gitu kan. Aneh gitu. Karena mereka nggak pernah mikirin orang lain. Mereka selalu mikirin dirinya sendiri. There is a chicken. Oke. Ya, jadi kemudian ketika dibilang kayak, kalau misalkan ada pertanyaan, posting aja di dalam komunitas, di dalam tribe gitu kan, biar kelihatan saya dan yang lain-lain semua, kita bisa bantuin rame-rame. Nih, tahu nggak jawabannya apa? Malu dilihat ko Denny. There is insane, man. Anda join list building mastery buat apa coba? Buat belajar sama saya, sehingga kalau ada apa-apa saya bisa koreksi. Tetapi begitu belajar, kemudian dia bilang, malu kalau saya lihat. Ini kan aneh banget ya. There is insane buat saya. Kalau saya mau belajar sama Russell, sebisa mungkin saya akan ngobrol dekat sama Russell. Bahkan ketika saya bisa Skype dengan Russell, kemarin itu, it's amazing experience buat saya. Saya waktu dipanggung, kemudian dikata-katain yang lain, bilang nggak fokus lah, dan Lok juga bilang kayak begitu. Memang jelep sih, memang jelep sih. Dan bisnismu kebanyakan lu pilih satu dan sebagainya. Memang jelep sih, kayak udah bayar mahal, naik pesawat terbang, dan sebagainya, habis, you know, habis miliaran ya satu. Lu nggak fokus. That's it. Dan kemudian saya harus turun, dan, you know, bayar satu miliar, hanya untuk dibilang, nggak fokus, lu mesti pilih bisnis yang fokus, and that's it, lu pulang. Kan itu kan kayak jelep banget ya. Tapi kalau misalkan saya mikirnya negatif, yaudah selesai. Tapi kan saya nggak, kan saya tetap positif, yaudahlah sakit sebentar gitu, tapi habis itu tetap ngobrol sama yang lain, mendapatkan vibrasi dari mereka. Jadi, itu yang akhirnya membuat saya bisa menemukan Tripeleo, di awalnya, tahun 2018. Kemudian, oke, so that's insane gitu. Nah, kemudian, kalau dia mengatakan bahwa saya merasa, ya jadi kalau teman-teman nih, sekarang nih, saya kalau nanya, ketahuan, kelihatan, terus merasa bodoh. Oke, kalau Anda merasa bodoh, itu benar, gitu aja, buat saya. Kalau Anda merasa pinter, itu juga benar. tinggal Anda milih sekarang, Anda mau merasa bodoh, atau merasa pinter. Itu kan cuma perasaan sebenarnya. Pertanyaan, pertanyaan, nggak ada urusannya. Kenapa harus ditambahin rasa gitu, ya kan? Pertanyaannya, nggak usah rasa gitu, nanya, ya nanya, nanya, ya nanya, selesai gitu. Tolong ngomongnya, dipelanin sedikit, jangan cepat-cepat. Saya super excited banget, bahkan ngomong saya ini kayaknya, terlalu lambat dengan ada yang ada di kepala saya gitu. Oke, ya jadi, kalau merasa bodoh, ya Anda benar, tapi kalau Anda merasa pinter, Anda benar juga. Bayangin kayak begini, kalau Anda sudah pinter banget, jago banget, oke, udah expert banget, yang Anda nggak usah belajar, Anda ngajar. Ya, Anda nggak usah ngajar, Anda ngajar, gitu aja. Ada yang kemarin bilang ke saya, Dan, saya mau ikut kelas DM Elite, tapi saya nggak ngerti materinya sama sekali. That's why kamu ikut kelas, men. Ih, gemes banget saya. Kalau lo udah ngerti, lo bikin kelas. Iya kan? Lo bikin kelas gitu loh, lo ngomong di depan ngajarin orang lain, kalau udah expert. Tapi kalau belum expert, ya duduk dengerin supaya ngerti. Bukan kalau nggak ngerti, malah nggak ikut. Terus kalau nggak ngerti, nggak ikut, terus mau ngapain? Diam-diam aja gitu kan. Ya, jadi, itu yang paling parah banget. Oke, berikutnya, berikutnya, chicken mindset itu malesnya ampun deh. Ampun deh. Ini kayak, aduh, gemes banget gitu kan. Sampai ngomongnya gemes banget gitu. Jadi, malesnya amit-amit. Dan semua itu dikemas dengan excuse yang cukup menarik gitu. Yang cukup menarik ya. Jadi, contohnya kayak begini. Saya gaptek gitu. Oke, ngomong saya gaptek. Anak saya semua nggak ada yang bilang dia gaptek. Ini umur 5 tahun, 6 tahun. Jadi, ketika, ketika anak saya misalkan, Pak, tahu nggak? Ini, 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 ini gitu kan. Dan saya cuma bilang nggak tahu. Anak kecil aja bilang Google aja, umur 5 tahun, 4 tahun. Bilang, Pak, Google aja. Oke, Pak, Google aja. Nah, sekarang, sementara teman-teman yang lain di luar sana, ada umur 30, 35, 40 gitu, dan gaptek. Ya, Anda mau masuk digital, ya nggak boleh gaptek gitu aja. Kalau gaptek gimana? Ya belajar supaya nggak gaptek. Nggak ada namanya orang jago digital, omsetnya gede, terus habis itu gaptek. Nggak bisa, men. Kalau Anda nggak mau gaptek, ya belajar, and that's it. Cuman, belajar itu simple kok. Kalau Anda main handphone, saya gaptek dengan handphone. Kalau Anda main handphone terus-terusan, sebulan, gapteknya hilang kok. Saya gaptek dengan laptop. Yaudah lah, pakai laptop, 2 bulan gaptek Anda hilang kok. Nanya, Google semuanya, gaptek Anda hilang kok. Anda nggak bisa, saya barusan pindah dari Mac ke Windows. Of course, saya gaptek di bidang Windows. Saya nggak pernah, kayak udah belasan tahun nggak pakai Windows. Gimana caranya setting ini? Ya tinggal di Google, ketemu jawabannya. Selesai. Ya, jadi intinya gini loh, gaptek atau nggak, itu nggak ada masalah sebenarnya. Anda boleh gaptek kok, nggak ada masalah. Cuman, kalau Anda mau masuk ke teknologi, terus bilang nggak gaptek teknologi, itu yang aneh. Ya kan? There is a chicken. Dan saya mau jadi public speaking, tapi saya nggak bisa ngomong. Ya belajar, mas bro. Kalau misalkan, mau public speaking, mau duluan ya, mau public speaking, tapi nggak bisa ngomong. Ya belajar, gitu. Tapi kalau misalkan, nggak mau jadi public speaking, ya nggak usah, nggak ada masalah. Jadi kalau misalkan, bilang gaptek, terus nggak mau masuk ke digital, itu nggak ada masalah. Masalahnya kan, Anda mau masuk ke digital, dan Anda bilang diri Anda gaptek. Itu bilang aja males, dasar chicken, dasar ayam, gitu. Iya, gitu. Chicken mindset hadirkan perbaiki. Nah, kemudian, itu kan excuse ya sebenarnya gaptek ya. Padahal kan fundamentalnya, kita ngomong fundamentalnya adalah, ya tinggal belajar. Cuman, kalau belajar kan kayaknya, males belajar ya. Kalau saya ngomong, males belajar itu kan, malu ya. Orang ngomong males itu kan malu ya. Mending bilang gaptek aja. Kalau gaptek kenapa? Saya dilahirkan gaptek kok. Ya iya, semua dilahirkan gaptek. Anak saya dilahirkan, nggak bawa iPad men. Kan nggak lucu ya. Lahir bawa gaptek kaget saya. Itu iPad ada di perut istri. Kan aneh banget gitu kan. Faham ya maksudnya ya? Semua pasti belajar. Cuman gini, maksudnya adalah, mengatakan gaptek adalah sebuah excuse melarikan diri dari rasa bersalah. Seolah-olah problem gaptek itu turunan. Lahir turunannya gaptek, gitu. Itu yang ada di kepala orang. Sehingga, mending ngomong gaptek, sehingga jadi salah di luar sana, daripada salah diri sendiri. Karena kalau ngomong saya males belajar, itu salah diri sendiri. Jadi mesti dibalik ya. Anda mesti tahu nih. Ngomong gaptek, itu membuat kesalahan itu berada di luar diri sendiri. Ngomong males, itu adalah kesalahan di dalam diri sendiri. Jadi males belajar, itu kesalahan di dalam diri sendiri. Dan malu mengatakan, bahwa diri kita itu males belajar. There is the mindset yang harus Anda fahami. Oke. Nah sekarang, sekarang, males ini ternyata expanded. Bukan cuma di urusan gaptek aja. Bayangin, ada teman-teman ya, yang ikut list building mastery. Goalnya apa sih ikut list building mastery? Karena pengen belajar, bagaimana membangun bisnis online, dengan metode list building, yang sudah saya praktekkan selama beberapa tahun. Mulai dari 2008, jadi 12 tahun. So mau belajar. Jadi, remember ya, kita lihat ya. Goalnya adalah, mau belajar membangun bisnis online. Sampai rela membayar kelas, seharga sekarang lagi promo 1,5 juta, untuk belajar caranya, supaya dia bisa membangun bisnis sendiri. Right? So clear ya? Oke, clear ya? Nah, kemudian, ada 1-2 orang, yang mengontak tim saya, minta list buildingnya dikerjain oleh tim saya. Can you imagine that? Minta dikerjain oleh tim saya. Lah kan aneh banget kan? Ini bisnis siapa gitu loh? Kayak, ih, kalau ketemu itu udah kayak, pengen gambar gitu ya. Minta dikerjain oleh tim saya, bantuin dong, bikinin ininya, bantuin kata-katanya. Men, kita udah kasih semuanya, bahkan sampai framework-nya. Pertanyaannya mereka simpel banget, dan kalau tim saya, ngomongnya ke tim saya sih, tolong dikerjain buat, it's like kayak, ah! Gitu kan. Oke, itu 1. Kedua, saya ngajarin, ini kan memang mau masuk ke online nih ya, kalau misalkan, kalau misalkan mau masuk ke offline ya, terserah Anda, saya nggak ngajarin masuk ke offline nih. Ini ngomongnya masuk ke online. Nah, masuk ke online, minta dicariin orang. Jadi saya nyuruh, nyuruh apa? Nyuruh bikin tim. Kalau memang nggak bisa kerja, nyuruh bikin tim lah kan. Anda bangun rumah sekarang. Ini mindset ya, Anda bangun rumah, kan nggak mungkin bangun sendiri kan? Anda tinggal di rumah nih, di apartemen, kan Anda nggak bangun sendiri kan? Anda nyuruh orang lain, untuk ngerjain, untuk ngebangun ini semua. Nyari orang pun, minta saya yang nyariin. Dan cariin dong orang buat saya gitu. Nah, ya lu cari sendiri men. Lu cari sendiri gitu kan? Itu banyak sih sebenarnya. Banyak sebenarnya tempat-tempat untuk nyari tim kayak begitu. Anda bisa masuk ke Seribu Lancer, Anda bisa masuk ke freelancer.co.id, kalau di luar ada yang namanya Upwork, nyari orang. Oh, saya tunjukin semuanya, saya bukain semuanya. Ini loh caranya ke sini-sini-sini gitu. Tapi kalau, dan cariin dong orang buat saya. Iya. That's your business, man. Come on. Jadi mentalnya itu benar-benar mental, minta-minta banget ya. Mental anak kecil yang manja gitu. Jadi kayak, saya sampai bilang ke tim saya tadi gini, kayaknya takut sama papanya, terus mendekatnya ke maknya buat minta-minta nih. Merengek buat minta ke maknya nih gitu kan. Saya bilang ke Projects.co.id juga ada nih. Thank you so much, jadi tambahin. Jadi, saya sampai bilang ke tim saya, kalau kamu ngelakuin itu, kalau kamu istilahnya, menyuapin terlalu banyak di luar rule, salamu. Salam my team maksudnya. Salam my team. And mereka ada punishment. Jadi itu ada rule-nya kayak begitu. Kita bikin kayak begitu. Makanya, makanya ini konsepnya, ada banyak yang salah. Bahwa dagang dan bisnis itu berbeda. Banyak orang mengaksumsikan bahwa dagang adalah bisnis. No. Bisnis, Anda membangun sebuah bisnis adalah menyelesaikan masalah orang lain. Oke. Menyelesaikan masalah customer Anda. Dagang, Anda berusaha barang Anda laku. Oke. Ih, gitu kan. Anda berusaha barang Anda laku. Gitu. Jadi, ketika Anda harus menyelesaikan masalah-masalah sendiri kayak begini, gak kaget. Karena gak biasa bisnis. Oke. Otaknya pengen bisnis, mindsetnya ketinggalan. Dan ketinggalan di, you know, dagang. Karena kalau Anda mau bangun bisnis, ya bener-bener Anda harus ngelakuin semuanya itu sendiri gitu kan. Ya, Anda harus bikin bisnis. Anda harus menyelesaikan sebuah masalah. Buat saya sih, nanya-nanya ke tim saya itu gak ada masalah sebenarnya. Nanya ke saya juga gak masalah. Saya disitu untuk membantu. Memang saya state, saya omongin di depan bahwa saya dan tim akan membantu. Tetapi membantu dalam arti adalah membantu proses Anda belajar. Bukan membantu membangunkan bisnis Anda. Ini berbeda ya urusannya ya. Harus saya clarify disini gitu ya. Jadi, nanya-nanya boleh. Tapi gak boleh namanya minta dikerjain. Kan saya pengennya Anda selesai kelas, itu bisa mengerjakan sendiri. Lah, kalau saya ngerjain kan ya gak lucu ya. Selesai terus Anda lepas gimana? Berarti saya mau kasih bisnis ke Anda gitu. Belum tentu loh, kalau misalkan saya bangunin, jadi, kemudian saya oper ke Anda, Anda bisa jalanin. Belum tentu bisa loh. Karena nanti Anda akan confuse semua. Contoh. Contoh paling gampang. Anda belajar nyetir mobil. Kemudian, saya ngajarin Anda nyetir mobil. Terus Anda bilang gini, Dan, saya gak mau dong belajar di awal, ribet banget nih. Lu setirin dulu aja. Lu setirin dulu. Nanti kalau sudah jalan 60 km per jam, atau 100 km per jam, oper ke gua. Bisa gak kira-kira? Jadi, saya ngelakuin semua. Parkirnya susah, setengah mati, keluar. Akhirnya saya masuk jalan tol. Udah kenceng, udah enak. 60 km per jam, 80 km per jam. Yuk kita operan yuk, di tengah jalan begitu. Gak berhenti loh ya, langsung di tengah jalan. Karena bisnisnya gak bisa berhenti-berhenti kayak begitu. Jadi, literally jalan gitu di oper. Bisa gak? Begitu ada pegang, Anda gak tau ya mana gas, mana rem, mana kopling, mana semuanya gitu. Sign-nya semua, baca tandanya semua, gak tau semua. Can you imagine that? Is it possible for you guys? It's insane. Ya, jadi, saya bilang ke tim saya bahwa, ya, kita LBM, kita akan melakukan yang terbaik untuk support. Goalnya adalah, mereka join, teman-teman semua join di LBM, adalah untuk belajar menjadi bisnismen di bidang online. Jadi, jangan nanya yang kayak di luar online, saya gak ngajarin di luar online, franchise dan yang lain-lain, enggak gitu. Saya bisa, saya ada teman saya, kalau misalkan Anda mau ngomongin franchise makanan, ya Anda bisa ngomong sama Donnie dari Sour Sally Group misalkan. Itu oke, gak ada masalah gitu. Saya bisa connect-in. Jadi, kalau Anda butuh, dan punya koneksi ini enggak, saya punya, saya bantuin. literally saya akan bantuin semua network saya ke Anda. Itu gak ada masalah sama sekali. Oke, jadi, ya, chicken mindset adalah, itu tadi, balik lagi. Dari sini Anda sekarang memahami ya, bahwa, problem orang untuk berhasil, itu bukan di kontennya, bukan di materinya, bukan di list buildingnya, atau bukan itu di trafficnya, atau copywritingnya. Problem terbesar adalah, ketika saya gak bisa, ketika saya tidak bisa public speaking. saya langsung kontak Romy Raphael men, langsung kayak, hey Roma, I need professional help, saya gak berani public speaking. Dia diketawain sama dia, tapi habis itu dikirimin CD audionya dia, saya dengerin, done, gitu. Istri saya juga ngelakuin hal yang sama, kalau Anda lihat IG dari Valin, maka dia juga sekarang sering live. Kemarin dia juga, gak berani live, gak berani live, sampai akhirnya, ya deh, dia punya bisnis baru, yang playlabs itu, dan harus ngomong. Kalau enggak, siapa yang mau ngomong? Masa saya ngomongin tentang parenting, mainan anak-anak, kayak begitu kan, enggak banget kan? Jadi dia mau gak mau, harus ngelakuin itu. Solusinya simple, udah, kasih CD-nya Romy Raphael, langsung berani ngomong. Sebelumnya, mana berani ngomong, kan gak berani. Gitu. Jadi, akan ada hambatan, dimana Anda menuju. Itu udah pasti. Karena kalau gak ada hambatan sama sekali, Anda semua udah kaya, gitu aja, selesai. Anda semua udah miliader. Kenyataannya, dapetin 10 juta susah kan? Dapetin 100 juta susah kan? Susahnya apa? Itu namanya hambatan. Nah, hambatan ini butuh disolve. Butuh disolve. Nah, ketika disolve kayak begini, itu ada beberapa titik, ada beberapa hal, yang memang di luar zona nyaman. Kan kebayang ya, kalau Anda sudah nyaman menyelesaikan problem, omset Anda pasti udah gede, gitu aja. Tapi karena Anda gak pernah menyelesaikan hal ini, maka itu menjadi problem yang, yang di luar zona nyaman Anda. Nah, kalau ada problem di luar zona nyaman Anda, maka ya pasti gak enak. Dan pasti Anda, kalau chicken mindset, dia akan muter, habis itu. Enggak deh, dilompatin aja deh. Enggak deh, ntar aja deh. Ya. Always kayak gitu. Jadi chicken mindset selalu, you know, chicken gitu. Ngabur. Ngabur gitu, kemana-mana gitu. Mending orang lain lah yang nyelesaikan, mending itulah. Habis itu alasannya pasti bagus. Terus saya ibu rumah tangga, saya ngurusin anak dua, saya gak bisa Facebook Ads. Man, literally my wife ngurusin anak dua. Habis itu masih homeschool lagi. Sekarang belajar YouTube Ads. Karena lagi nyoba YouTube, sekarang butuh banyak video. Facebook Ads dia udah lancar banget, dia udah belajar Facebook Ads, udah kayak, I don't know, kayak five to six years gitu, udah belajar Facebook Ads. Nah, sekarang dia lagi, oh ya, video mana lagi ya? Coba deh YouTube gitu. Laki belajar YouTube Ads. Setiap hari nontonnya YouTube Ads. Dibilang gap tech gak? Dibilang YouTube Ads. Ya sangat. Settingnya aja gak ngerti apa-apa dia. Bener-bener langsung beli course di mana-mana dia langsung kemarin itu. Ada di Udemy, ada di mana-mana. Banyak course gitu. Yang gak ada masalah, oh ternyata gini tuh, oh ternyata gini tuh. So, there is the process. Nah, sekarang, ketika Anda belajar sesuatu, ini penting banget ya, ketika Anda belajar sesuatu, di otak Anda itu ada namanya synapse. Nanti Anda bisa google sendiri ya, ada namanya synapse-synapse gitu, kayak jaringan nerve gitu ya, jaringan nerve gitu. Ketika Anda belajar sesuatu yang baru, maka synapse-synapse ini kayak nyetrum gitu, ngeret sambil membentuk sebuah jaringan, jalur-jalur jalan gitu. Ini prosesnya kayak begini. Oke? Nah, ketika Anda proses menyambung kayak begini, itu rasanya gak enak banget. Kayak, this is not me, this is not comfort zone semuanya, karena nyetrum baru gitu. Itu namanya synapse-synapse itu bekerja. Makanya saya bilang kan selalu, kalau misalkan Anda ikut DM Elite, pesan saya di awal adalah, kalau gak nyaman, celebrate aja. Karena ini proses belajar tuh kayak begitu. Nah, ketika Anda melakukan ini terus-menerus, otak Anda akan biasa, synapse Anda akan nyambung, udah biasa gitu. Begitu synapse Anda udah nyambung, maka Anda bisa ngelakuin itu lancar bahkan tanpa mikir. Itu yang disebut dengan unconscious competence. Anda nyetir pertama kali, jadi kayak pertama kali masih kago gitu kan. Tapi lama-lama setelah Anda udah lancar nyetir, bahkan Anda sambil telepon juga, meski gak boleh, tapi Anda sambil telepon pun nyampe gitu. Kok tau-tau udah nyampe rumah ya? Kok tau-tau udah nyampe kantor ya? Kayak gitu. Nah, itu synapse-nya udah nyambung. Nah, makanya orang bilang bahwa yang disebut expert itu, kalau sudah melakukan hal tersebut 10 ribu jam. 10 ribu jam! Ya, roughly 3 tahun gitu. Roughly 3 tahun. Itu akan nyambung banget, kuat banget. Jadi expert, jadi ditanya aja sambil meram udah ketemu jawabannya gitu. Kalau Anda nanya saya digital marketing, ya sambil meram saya bisa jawab. Gak ada masalah gitu, karena saya udah ngelakuin kayak belasan tahun. Ya, jadi, kalau Anda baru nyoba seminggu, terus habis itu masih kagok sana-sini, ya itu wajar, men. Belum 10 ribu jam. Paling Anda sehari cuma sejam, kali seminggu baru 7 jam, not even 10 hours. Oke, so, create 100 jam udah lumayan. Create 100 jam udah lumayan, apalagi seribu jam. Ingat, 10 ribu itu expert. Anda bukan mau jadi expert, Anda mau cari duit. Mau cari duit doang. Kalau Anda gak biasa ngomong, Anda ngomong deh, 100 jam. Bikin video 100 jam. Udah pasti lancar deh ngomong Anda. Gak usah ngomong expert, Anda gak mau jadi kayak public speaker-nya gimana-gimana. Anda cuma mau ngomong, supaya bisa, supaya barang Anda laku gitu doang sebenarnya. 100 jam udah oke. Ada hambatan atau masalah bukan untuk di-skip, tapi di-solve. Yes. Nah, sekarang gini, pesan saya. Ketika Anda, ketika Anda mau jadi entrepreneur, tugas Anda adalah menyelesaikan problem orang lain. Lah, kalau problem di diri sendiri gak bisa selesaiin, mau ngomongin orang lain, ya gak bakal bisa. Ini saya ngomongin mindset ya. Mindset ya. Bukan, jadi, bukan tentang entrepreneur, pengusaha, atau karyawan, bukan itu, tetapi mindsetnya. Entrepreneur, mindset karyawan juga gak jadi. Oke. karyawan punya mindset entrepreneur, itu akan lebih jadi. Jadi, ketika, saya ngelihat ya, ketika sudah kena COVID, pandemi kayak begini, banyak yang di PHK, banyak yang pengen bisnis online, dan kemudian semua pada masuk ke bisnis online. Mindsetnya udah benar nih. Pengen bisnis online, karena online lebih enak ketika pandemi gini, karena semua harus tutup. Oke. Problemnya satu, mindset kerjanya, masih mindset karyawan. Yang kalau gak disuruh-suruh, itu gak gerak. Yang kayaknya harus disuapin semua. Jadi, mindsetnya itu cuma jalan separuh, separuhnya masih ketinggalan. Ya gak bakal sukses lah. Cuma pengennya doang, yang sudah bagus, tetapi isi kepalanya, masih ketinggalan, separuh. Iya kan? Ini loh, yang buat saya jadi, jadi kayak gemes banget, this is chicken mindset banget. Apalagi kayak tadi, minta modal lah, ada yang, ya you know lah, aneh-aneh kayak begitu. So, video itu, video ini, video ini, goal saya adalah untuk, menunjukkan pada anda, bahwa, kesuksesan anda, itu tergantung dari seberapa jago, anda menangkap ayam di kepala anda, dan mengeluarkannya itu dari kepala anda. So that's the skill, yang, yang harus anda lakukan. Kalau anda masih kejar-kejaran dengan, sibuk kejar-kejaran dengan, your chicken mindset, ya anda gak akan sempat mikirin bisnis anda. Ingat itu. Disuruh ngomongin copywriting, disini bingungnya apa? Mau cerita apa? Dan sebagainya. Habis itu, masih kayak saya bukan orang kayak begitu. Disuruh ngomong, saya bukan orang yang biasa ngomong. Kalau ngomong, ngomong apa? It's insane. Kalau anda masih kejar-kejaran sama, kasih chicken slapnya, ini chicken slapnya, ini listenah nih. Kalau anda masih kejar-kejaran sama your chicken, inside your brain, inside your mind, ya anda gak akan sempat, ngegedein bisnis. Bisnis anda pasti akan terbengkalai. Udah pasti gak keurus. Ini bener-bener video ini saya share, supaya anda tahu bahwa, oh iya iya, sekarang saya jadi tahu nih, oh ini ada lagi ada chicken nih. Karena kalau ada chicken, buruan ditangkep, buruan dikeluarin. Digoreng, kita goreng lah chickennya. Kita goreng, kita makan rame-rame gitu. Kenapa istilahnya chicken? Karena saya punyanya chicken. Kemarin lagi nyari istilah kan. Istilahnya apa ya? Akhirnya yaudahlah chicken mindset lah, pusing amat gitu kan. Saya gak mau mikirin ini terlalu lama, karena banyak kerjaan yang lain gitu kan. Jadi ya, yaudah chicken mindset gitu aja. So, roughly, idenya kayak begitu guys, ini udah setengah jam. Saya mau akhiri video ini disini, tapi intinya seperti itu. So hopefully, sekarang anda mulai mengamati, di luar sana, diri anda yang pertama. Pertama diri anda, oke, ngaca gitu ya. Apa yang selalu saya excusekan, itu akan menjadi chicken anda. Habis itu, kalau anda mulai dengerin orang lain, anda akan mulai mendengarkan adanya chicken-chicken di luar sana. Nah, anda sekarang mulai faham bahwa, oh, dia memiliki chicken disini nih, chicken disana nih. Karena kelamaan dipelihara, chickennya udah gendut gitu ya. Udah banyak di kepalanya chicken semua gitu. Ya, ini anda nanya, mindset udah benar, ide udah siap, ilmu udah cukup tinggi, jalan, tapi gak punya modal. Apakah bisa ngutang? Ngutang buat beli laptop, ngutang buat modal awal. Bisa gak? Ya, bisa-bisa aja. Atau kalau perlu, gak usah ngutang beli laptop, pakai aja warnet. Selesai, pinjam sejam dua jam. Gitu. Dibikin bukunya, buku chicken mindset. Bagaimana cara menumbukkan fighting spirit? Simple. What is your why? Temukan your why. Ada bukunya Simon Sinek ya, Simon Sinek ya, kalau gak salah ya. What is your why? Jadi cari why anda itu apa sih? What is your why? Itu yang harus anda cari sebenarnya. Apakah list building master bisa diterapkan? Kita gak ngomongin list building dulu ya hari ini ya, kita ngomongin mindsetnya dulu gitu kan. Ya, jadi, anda harus tahu, kenapa anda mau melakukan ini semua. Jadi setiap orang, ini ya, saya ajarin ya, setiap orang, itu pasti memiliki alasan baik sebenarnya. Oke. Pasti, apapun, caranya salah, mau nyinyir, kayaknya mau apapun, semuanya pasti memiliki alasan baik. Cuman mereka, sekarang anda mesti mengamati aja. Otak kita itu ketika, ketika, eh, permain chicken tadi, itu sebenarnya mereka pasti memiliki sesuatu yang baik di dalamnya. Tidak mau kelihatan malu, which is good, tidak mau kelihatan malu. Kepada anda dihajar oleh market, udah siapin semua, modal masuk 1 miliar, 2 miliar, dan ternyata tau-tau, selesai gitu, bubar gitu kan. Nah, itu kan sayang aja gitu. Ya, jadi, bagaimana tanggapan coach banyak orang yang mengeluhkan bisnisnya di masa pandemi seperti ini? Ya, it's okay lah ya, namanya grieving, atau, apa ya, mengeluh sebentar, we are just human gitu kan, it's okay gitu. Tapi, habis melek lagi harusan, terus mau ngapain? Ngeluh terus, emang besok berubah kalau kita ngeluh? Ya, gak akan berubah kan kalau kita ngeluh? Malah orang-orang sabel sama kita aja. Apa yang harus di, apa yang harus dilakukan? Oke, start with why, ya, Simon Sinek ya, bener ya, Alfie, panges, panges, tuh, panges, ya, start with why, you handy, yes, ya, itu bagus bukunya, ya, Lutfi, thank you. Jadi, start with why, jadi Anda harus tahu, what is your why sih? What is your why? Kenapa sih Anda ngelakuin ini? Kalau nggak ngelakuin ini, kenapa? Anda tanya juga ke diri Anda, apa pentingnya sih Anda melakukan ini semua? Apa pentingnya? Kenapa Anda melakukan ini semua? Oke. Apakah hidup sehat berpengarut dengan cara pikir kita? Jawabannya adalah yes. Yes, yes, yes. Hormonal dan sebagainya, yes. Chicken, saya masih chicken, mager belajar Google Ads dan YouTube Ads. Live sekalian ada buku giveaway. Oke, so, kurang lebih itu ya, jadi, it's something inside your mind, yang menggagalkan goal Anda. Jadi, sekarang, kalau misalkan Anda, Anda lagi mau something gitu ya, Anda tentukan dulu, Anda maunya apa? What is your goal? What is your goal? Kalau misalkan nggak, nggak masih bingung mencari why-nya, Anda ambil waktu, perenungan. Perenungan, oke. So, Anda perenungan, hidup ini mau dibawa kemana ya? Ya. Saya kemarin malam juga, habis memiktis ya, saya, kayaknya umur 20-an saya nggak punya temen deh, karena umur 20-an saya sibuk banget, ngebangun suplemen bisnis saya. Literally, saya lulus kuliah di tahun 2000 itu, umur 22 ya, usia 22. Sampai di tahun 2008 berarti kan, 2008, sampai umur 30 ya, saya ngebangun my empire business. Di umur 30 sampai ke 40, saya nyoba sana sini. Saya nyoba sana sini. Jadi, kalau misalkan Anda melihat saya di social media, mungkin Anda melihat saya, di fase saya 30 sampai 40 tahun, itu lagi mencari kesana kemari, belajar kesana kemari, gitu. Nah, ini di 40 plus kayak begini, ini mulai lebih fokus lagi, oke. Waktunya fokus, bukan waktunya untuk kesana kemari. So, kalau Anda masih umur 20, gitu, that's okay. Enjoy your life. Umur Anda separuh saya, jadi, please enjoy your life. Cobain banyak hal. Jangan banyak chicken-chicken di kepala, oke. Kemudian, ya, itu, Anda tahu Anda mau kemana. Jadi, cari. Pertanyaannya simple sebenarnya. Anda tanya ke diri Anda, apa sih pentingnya sesuatu, misalkan apa sih pentingnya ini. Kalau Anda melakukan, apa gitu ya, apa sih pentingnya hal itu. Kalau saya mau bekerja, apa sih, kenapa sih saya, buat saya kenapa sih ini penting bekerja. Kenapa sih penting punya goal ini. Kalau Anda nge-set kayak, goal saya 100 juta. Why? Tanya, kenapa sih pentingnya 100 juta. Nah, itu, Anda akan dapat akhirnya. saya mau membahagiakan orang tua. Oh, saya mau bawa orang tua umroh. Oh, saya mau apa lagi, macem-macem ya. Saya mau bantu adik-adik, adik-adik, dan sebagainya. So, itu yang harus Anda cari. What is your why? Habis itu di-plan. Rapi di-plan. Kalau nggak ngerti nge-plan rapi gimana? Di Google banyak. Di Google banyak. Ya, jadi nggak ada alasan saya nggak bisa. Karena di Google banyak. Anda sendiri kan teman-teman yang bilang, Dan ngapain kalau kelas harus berbayar di Google banyak yang gratis. Tapi kenyataannya banyak banget yang nggak bisa. Nah, ini saya mau bilang lagi nih. Jadi ingat nih. Kalau dibilang di YouTube gratis, banyak materi gratis. Kalau memang itu benar, maka nggak ada yang namanya toko buku. Semua dibagiin aja gratisan. Oke, itu pertama. Kalau di YouTube banyak yang gratis, untuk cari duit online, which is memang benar. Sebenarnya memang banyak yang gratis. Harusnya nggak ada orang stress karena di PHK. Karena tinggal nonton YouTube, abis itu tahu cara jualan. Kenyataannya gimana sekarang? Kenyataannya, Anda lihat sendiri. Even kayak Gojek pun, banyak banget yang begitu orang nggak order sesuatu, mereka udah kayak, wah, omsetnya turun dan sebagainya. Sampai kita ada gerakan untuk bagi-bagi makanan ke abang-abang Gojek dan sebagainya. Which is good, gitu. Tapi ini kontra dengan pernyataan bahwa di YouTube banyak materi untuk jualan online. Karena kalau memang semudah itu mencarinya, maka nggak ada lagi orang yang akan stress lah, omset turun lah, dan sebagainya. Kan tinggal lihat YouTube. Semua juga banyakkan dikasih, gitu. Right? Jadi Anda mesti paham ya bahwa kadang-kadang kita punya sebuah opini dan di mata kita itu benar. Which is, ya, nggak ada masalah. Tapi Anda mesti melihat ke lingkungan sekitar. Apakah kebenaran kita itu kebenaran kita sendiri atau memang benar secara publik? Iya kan? Bisa aja benar. Bisa aja benar. Tapi publik nggak tahu kebenarannya? Bisa aja loh. Kan kebenaran itu kan relatif ya? Sebenarnya ya. Benar itu kan relatif ya. Banyak-banyak kan yang ngomong ini benar, jadi benar. Gitu aja. Anda tahu kah? Ada, coba cari ya, di Wikipedia. Oke? Di Wikipedia, saya pernah menemukan sebuah artikel bahwa kalau mau married dengan seorang cewek, ini bukan di Indonesia by the way, ini di sebuah negara, saya lupa di daerah mana. Bukan negara sih, lebih kecil lagi sih. Bahwa di suku itu, di tribe mereka, kalau mau mengawinin cewek, dia harus menculik dulu ceweknya. Kalau nggak salah gitu, menculik dulu ceweknya, abis itu kayak diperkosa begitu, amit-amit gitu ya, itu baru legal untuk di-marit. Ini bukan di Indonesia, tapi di sana itu tradisi, yang artinya di sana benar loh. Di sini kan salah banget, lu bisa dituntut, bisa dipenjara, gitu aja. Jadi, benar itu jadi relatif gitu. Iya kan? Jadi kita nggak usah ngomongin bahwa, kalau kita berpendapat sesuatu, itu bisa benar, bisa salah gitu aja. Pernah denger ya? Ini Eric Samutra ya, pernah denger ya? Makanya saya juga pernah denger di mana gitu. Somewhere gitu lah, udah lama banget soalnya itu. Tapi kan artinya apa? Di sini salah, di sana benar gitu. Berarti kalau Anda punya sesuatu itu, Anda mesti lihat secara lebih holistik lagi, apakah benar atau salah. Apakah mindset Anda ini benar atau salah. Buat saya, gini, buat saya gini, mindset saya akan benar, kalau mindset saya bisa membantu saya mencapai goal saya. Itu. Jadi patokannya, kompasnya, adalah goal. Goal dari bisnis, goal dari, goal dari bisnis, goal dari tujuan hidup Anda semuanya. Nah, makanya, patokannya adalah set the goal dulu, baru kita mikir, apakah yang saya lakukan ini benar atau salah. Pasti ada something, yang Anda bisa dapetin dari situ. Saya suka banget belajar, dapat ilmu dan pemahaman baru. Nggak peduli, sepusing, sesuatu apapun, tetap ngotot, pertika cari jawaban dari pertanyaan di otak saya, apakah gue ini juga merasakan passion itu di bisnis. Jawabannya adalah yes. Saya belajar. Terus-terusan saya belajar. Kayaknya di daerah Afrika itu deh. Yes, kayaknya begitu deh. Kayaknya begitu deh. Makanya itu pentingnya kepercayaan agama atau agama, jadi mindset nggak boleh pertanian agama kita. Yes, jadi paling tidak Anda punya barometer atau kompasnya lah. Salah satu suku minoritas di Lombok. Kayaknya bukan di Lombok deh. Kayaknya di luar negeri deh, seingat saya. Tapi anyway, itu benar lah ya. Maksudnya adalah sesuatu yang bertentangan dengan normal kita punya. Di sana benar, di sini bisa di penjara. gitu kan. So, ya di Lombok harus diculik dulu. Ya mungkin yang itu di luar negeri kok. Seingat saya di luar negeri, bukan di Indonesia. Oke, saya nggak akan menjawab pertanyaan teknikal kayak jualan di IG dan di Wakanda. Ya, maybe di Wakanda. Ya, di Thailand. So, ya anyway, kurang lebih gitu. Jadi, kalau ngomongin tentang mindset, saya punya pengalaman yang cukup menarik sih sebenarnya. Jadi gini, saya punya beberapa, Anda tahu sendiri bahwa saya pernah panic attack. Jadi, kalau misalkan Anda pernah membaca buku saya, saya pernah bercerita tentang panic attack. Jadi, saya di tahun 2008 itu terkena panic attack, di mana keringat dingin, mata saya ngeblur dan sebagainya. Panjang lah ceritanya. Sampai saya harus meditation, ke psikiater dikasih obat sanak sih. Sampai dependent sanak, sampai dependent obat itu. Kalau nggak pakai obat itu, nggak bisa tenang gitu. Pakai sekali, oke. Habis itu setelah sekian hari, sehari harus pakai dua kali. Jadi, tunjukin bukunya ya, di sini sepuk. Jadi, akhirnya, saya berhasil solve itu dengan NLP akhirnya. Maka dari itu, saya benar-benar kemarin itu belajar NLP itu sudah sampai 10 kali ya. Saya ikut terus, terusan ikut NLP, 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 terus kayak begitu. Nah, ternyata, mindset saya, saya baru, baru sambil progress itu, saya mengenali mindset saya. Jadi, yang terjadi adalah kayak gini. Deep down, di dalam saya, ini Anda harus menemukan your own, your inner self ya. Deep down, di dalam diri saya, saya nggak suka diharuskan. Kata harus buat saya itu, nggak suka saya. Kata harus. Ada orang yang suka, dengan kata harus. Anda bisa mencoba dengan diri Anda sendiri. Saya harus pergi, saya boleh pergi, saya mau pergi, saya pergi, saya sebaiknya pergi. Dengan berbagai macam kata-kata kayak begitu, what is your feeling? What is your feeling? Anda akan merasa, satu oke, satu nyaman, satu enteng, satu penuh tekanan. Anda akan merasakan kayak gitu. Nah, ketika ada kata harus buat saya, itu menjadi sebuah tekanan yang ditolak, benar-benar ditolak oleh, apa ya, inner saya gitu. Nah, banyak ya, saya pernah, kalau Anda pernah lihat di Instagram saya, saya pernah six pack and everything, karena saya jualan suplemen gitu kan, di tahun 2007-2008. Tapi saya berhenti, ngelakuin itu semua, karena kena panic attack. Saya pernah, apa, pernah, kena shock, kena panic attack, serangan panic attack, di gym. Nggak ada orang di gym, habis itu nggak bisa bangun kan, jadi, habis itu saya nggak nge-gym. For about, saya solve panic attack itu 2009, 8 bulan, dan selama, 4 tahun ya, 3 tahun, 3 tahun, sampai Bapak Erid, sampai Mama Erid, itu baru nge-gym lagi. Karena Mama Erid harus tampil lebih baik gitu kan, itu baru nge-gym lagi. Nah, ketika itu, saya pengen balikin ke badan saya yang sebelumnya, sebenarnya. Jadi saya punya, saya bilang gini, saya harus six pack, oke, saya punya home gym, gym saya lengkap banget, as a home gym, lengkap banget, oke, saya punya supplement, tinggal ngambil, nggak ada masalah, itu, saya harus expect. You know what happened, ketika saya memaksa kayak gitu, bawah sadar saya berontak, ya, bawah sadar saya berontak, yang terjadi adalah, ketika saya ngangkat beban, in 10 minutes, gula saya nge-drop ke level, saya tes, Bapak saya ada diabetes, jadi dia punya alat untuk tes gula darah, yang ditusukin itu kan, ke level 69, gula darah normal, itu 110, 120, ya, 110, 120, round itu, habis makan ya, habis nge-gymkan, saya makan dulu gitu, sarapan dulu gitu, ke level 69, jadi udah nge-blur, pusing, keringat, dingin, dan sebagainya, saya harus minum gula untuk naikin nanti. Saya tidak tahu bahwa itu adalah problem di inner, saya sampai merasa, saya sampai cek kemana-mana, ke sinse lah, ke dokter lah, orang bilang dokter, yaudah, memang gak boleh kalau nge-gym, gak, gak, apa, gak kurang gula gitu, minum aja gula, yang satu bilang, wah bahaya loh kalau minum gula gitu kan, sampai akhirnya saya ke sahabat saya, dokter, spesialis begitu, internis di Jakarta, di MRI semuanya, liver, pankreasnya di, di MRI, di cek, apakah pankreasnya ada tumor, something, yang memicu, ekskresi, insulin terlalu tinggi, sehingga menjatuhkan gula darah. Dicek, gak ada masalah, laporan ini dibawa ke semua, spesialis, jadi kan temen saya sendiri gitu kan, dia konsultan ke spesialis, cancer spesialis, macem-macem gitu kan, dibawa kemana-mana, ini gak ada masalah, gitu, dia bilang. Nah, akhirnya, saya menemukannya gini, saya menemukannya, ini mungkin saya sharing, supaya Anda bisa menemukan punya Anda. Menemukannya adalah ditanya, Dan, lu gak nge-gym? Ketika pertanyaan itu muncul, Dan, lu gak nge-gym? Jawabannya adalah, enggak, karena gula saya nge-drug. Dan setelah itu berulang-ulang, itu saya jadi menemukan pattern, ada polanya gitu. Kok saya jamnya ini ya? Kenapa ya? Kok saya jamnya ini ya? Kenapa ya? Ya, jadi, ternyata, ternyata, bahwa sadar saya tidak suka diharuskan. Akhirnya, saya menyadari bahwa, oh oke, saya gak suka disuruh six pack. Bahwa sadarnya nih, oke, kalau gitu saya ubah aja. Kalau gitu saya ubah, saya ngomongnya adalah, ya saya nge-gym aja, keringetan, eksersis, oke semuanya, gak six pack, gak apa-apa. Gak selesai semua program, nge-gym, saya punya program gym kayak, latihannya ini, ini, ini gitu kan. Gak selesai, gak apa-apa. Pokoknya lu gerak di gym, udah, selesai pulang. Mau 10 menit, pulang, pulang. Mau setengah jam kuat, pulang. gak ada harus-harusan gitu. Nah, itu tiap orang beda-beda by the way. Dan ternyata setelah digituin, besoknya sembuh. Like literally ilang gitu, gak ada yang namanya ngedrop lagi. So kebayang ya, bahwa sadar itu bisa kayak begitu. Dan saya ngalamin itu banyak banget, kalau saya cerita begitu, bisa panjang lebar. Karena gak cuma di gym aja, saya beberapa kali, harus begini, harus begini, memaksa saya gitu, akhirnya gitu. Tetapi, ingat, tiap orang beda-beda ya. Kalau saya mungkin gak nyaman, pakai kata harus, kalau Anda, mungkin harus pakai kata harus, baru gerak. I have no idea. Ya, jadi itu tadi. NLP adalah Neuro Linguistic Programming, ilmu untuk berkomunikasi dengan, ini, apa, pikiran kita. Mindset, ya Anda self-talk, ngobrol sendiri, dan sebagainya. Itu, itu Neuro Linguistic Programming. Hipoglicemic, yes. Ya. Tapi sekarang gak ada masalah lagi gitu. I think itu, buat ini, jadi Anda harus menemukan diri Anda, Anda harus benar-benar mengenali diri Anda, kalau Anda gak punya waktu untuk, saya gak tahu passion saya, dan sebagainya, men jangan buang-buang waktu. Jangan cuma nonton Netflix, atau main game doang. Explore, siapa tahu Anda ketemu passion Anda. Psikosomatik, jawabannya adalah, yes, it's a psikosomatik. Jadi, kena pikiran, kena ke fisik, itu psikosomatis. Yes. Saya punya banyak banget, psikosomatis. Ya, mindset, mengaruhi tindakan, dan perkataan yes. Bayanginlah, sekarang saya bawa kerana bisnis ya, kerana bisnis. Apapun yang Anda akan lakukan, apapun hasil, hasil yang Anda inginkan, apapun hasil yang Anda inginkan, itu karena Anda melakukannya. Oke, kalau gak dilakukan, kan gak mungkin hasilnya tau-tau datang ya. It's impossible ya. Even, Anda menang loteri pun, Anda harus beli loteri, kan? Gitu, gak bisa gak beli loteri, terus tau-tau menang loteri. So, every result, semua hasil, pasti ada, initial trigger, action-nya di awal. Oke, itu pertama. Action ini, akan muncul, karena Anda memikirkan itu. Jadi, balik lagi ke otak. Nah, otak ini, akan memilih action itu, berdasarkan apa? Mindset, knowledge, and skill. Mindset, knowledge, and skill. Anda punya skill-nya gak? Untuk ngelakuin itu sendiri. Anda punya skill-nya gak? Untuk ngiklan di Facebook. Anda punya skill-nya gak? Untuk, untuk ngebuat sebuah landing page, website, dan sebagainya. There is the, the skill. Knowledge, Anda tahu bahwa Anda harus pakai iklan. Anda bisa hire orang lain. Anda tahu bahwa Anda mau bangun rumah, kayak begini. Anda hire kontraktor. There is the knowledge. Saya tahu saya harus mau jualan produk ini, ini, ini. There is the knowledge. Dan, ada mindset-nya. Karena mindset-nya kalau gak benar, ya, akan kemana-mana tadi. Jadi, remember ya, urutannya tadi ya, ada result, itu karena ada action. Oke, ada action, karena ada thinking di sini. Thinking-nya apa? Knowledge, mindset, knowledge, and skill. Itu tadi. Oke, jadi Anda harus memperhatikan baik-baik, your own inner self-talk. Karena Anda akan ngerasa kayak, ini kok enak ya? Ini kok gak enak ya? Saya kok merasa bodoh ya? Saya kok merasa ini ya? Semua itu adalah, Anda ngomong dengan diri sendiri. Nah, chicken mindset, kebanyakan adalah, dia gak punya otak. Oke, karena dia gak punya otak, maka dia ngomongnya akan ngawur. Apapun, yang penting, kamu senang. apapun, yang penting, kamu nyaman. Gak peduli hasil dia, yang penting, dia makan. That is the chicken mindset. Jadi Anda harus, Anda harus hati-hati di sini. Karena, feeling apapun, itu akan muncul, karena adanya self-talk, di dalam diri sendiri. Anda mungkin gak nyadarin, Anda bisa google, ada sekitar, kalau gak salah nih ya, 60 ribu self-talk, setiap harinya. Makan apa ya? Pakai baju apa ya? Pakai makeup ya hari ini ya? Enaknya saya ngantor di ranjang aja, atau saya keluar di teras depan ya. It's always question. Kayak begitu. Dan itu, kadang-kadang kita gak nyadar, kita ngomong sebanyak 60 ribu kali, kalau gak salah, dalam waktu sehari. Nah, kalau itu isinya adalah diskusi yang super jelek, chicken semua, maka Anda tahu sendiri, hasilnya adalah, Anda secara tidak sadar, diomongin chicken-chicken kayak begitu, hasilnya akan berantakan. Bayang ya, kita mau bangun bisnis gede, mau dapet miliaran, advisor Anda, itu chicken. Bayang ya, advisor Anda, itu chicken. Nah, sekarang chicken ini, cuma mikirin satu hal, yaitu dia seneng di zona nyaman, plus pengalaman yang gak enak di masa lalu, itu yang diingat-ingat sama dia. Jadi, jadi, advisor Anda, cuma based on pengalaman yang gak enak, jadi nge-frame-nya itu ya, pengalaman yang gak enak, plus zona nyaman. There is the chicken. Chicken kenapa yang disalahin terus? Ya, kita goreng aja, terus kita makan aja ya. Ya, jadi, itu, itu advisor Anda di dalam diri Anda. Nah, sekarang, kalau misalkan advisor Anda kayak begitu, dan Anda bilang, find a mentor, buat apa mentor? Ya, itu kan chicken yang ngomong kan? Oke, so, kalau gak pakai mentor, terus chicken Anda jadi mentor, ngomongin semuanya. disuruh public speaking, itu bukan saya. Ya, lu chicken memang bukan public speaker. Disuruh ngomong ini, nanti ngomongnya apa ya? Kontennya apa ya? It's like kayak, ngomongin chicken, jadi, kok nemu aja boneka chickennya? Ya, ini beli di topet banyak sih, habis ini laku nih. Ya, skill chicken, knowledge chicken, mindset chicken, action chicken, result, result telak dadar. Iya, mantep banget. Nah, now you know, right? Now you know, right? Dia bakal pukul rata berdasarkan pengalaman dia. Nah, itu masih mending. Ada satu problem lagi ternyata, bahwa dia dengerin orang lain, jadi, istilahnya gini ya, belief dia, itu berdasarkan belief orang lain, yang belum tentu benar. Saya ada contoh kemarin. Dan, waktu itu saya masih ngajar international dropshipping, dan, emang, aman ya, bisnis online kayak gitu-gitu-gitu ya? Bukannya banyak penipuan ya? Yang ngomong kayak gitu. Terus saya nanya, emang lu pernah ditipu berapa kali sampai ngomong banyak penipuan kayak begitu? Enggak sih, temen saya sih pernah ketipu gitu. Temen lu emang ketipu apa? Enggak tahu juga sih, dia enggak cerita gitu. Kebayang ya, belief dia berdasarkan pengalaman temennya yang belum jelas lagi. Nah, kalau temennya itu cuma ngasal ngomong, temennya ngasal ngomong, masuk ke telinga chicken, chickennya merasa bahwa itu belief yang benar. Habis itu advising kita bahwa, uh, bisnis online itu pasti banyak penipuan, dan sebagainya. Kalau dirunut ke belakang, mana gitu loh, buktinya temennya aja, enggak jelas gitu. Dia ditanya, emangnya kondisinya apa? Enggak tahu sih, dia enggak jelas aja sih, waktu itu cuma cerita sekilas gitu. Tapi buat dia jadi belief loh. Sehingga ketika ditawarin sebuah bisnis online, dia akan merasa bahwa, oh itu banyak penipuan. Nah kan parah kan? There is the chicken mindset. That's insane man. Iya kan? Oke, mantap nih semua di buku rata. mindset, knowledge, skill, action, result. Yes. Oke, nah apalagi, kalau sekarang Anda suka dengerin, koran yang negatif, berita yang negatif, sosial media yang negatif, dan Anda menganggap itu jadi belief Anda. Padahal itu mungkin, mungkin ada orang ngomong kayak gini, ada cewek, baru putus sama cowoknya nih, karena enggak tahu ceritanya, kita enggak tahu ceritanya nih. Tapi dia itu benar-benar, sosial media banget, istilahnya kayak selebgram banget. Terus dia bilang apa? Semua cowok buaya gitu. Terus cewek-cewek yang lain, karena melihat dia sebagai sosok gitu. Wah, gue mesti hati-hati ya, semua cowok buaya. Lah itu kan urusan dia gitu, enggak ada hubungannya dengan Anda. Kenapa belief dia, jadi belief Anda. There is the problem man. Belief orang lain, terus diadopsi jadi belief kita, tanpa diklarifikasi sama sekali. Pokoknya gue percaya dia gitu. Lah kalau dia aja sakit hati dan sebagainya, karena dia yang enggak benar gitu. Kalau saya, ya oke, kalau saya, sekarang gini, kalau ada cewek ngomong, semua cowok buaya, pertanyaan saya ke dia adalah, kamu emang piala bergilir ya, udah dicobain banyak cowok. Kok bisa bilang semua cowok buaya? Kalau saya kan balik kayak begitu. Ada orang kayak, kebanyakan ya, bunuh diri ah, kayaknya semua orang di dunia ini jahat gitu. Emang siapa bro yang jahat bro? Ada banyak. Siapa tepatnya? Si A. Siapa lagi? Ya si A gitu. Kok tadi ngomong, semua orang jahat di dunia, ternyata cuma si A doang, cuma satu bro. Kebanyakan ya, mindset kita itu mempermainkan kita, dan kita enggak nyadar, karena ini ngomongnya, waktu kita tidur mereka ngomong, waktu kita ngapa-ngapain dia ngomong terus gitu, dan kita enggak terbiasa untuk membedakan, ini omongan yang benar, atau ini ngomongan yang lain-lain gitu kan. Ya jadi critical thinking, right, benar banget. Pukul rata semuanya. Ini bahayanya, kita tidak diajarkan analytical thinking, ketika sekolah. Belasan tahun kita sekolah, kita diajarinya hafalan. Ini lukisi-kisinya kalau mau ujian, habis itu keluarnya ini-ini-ini gitu. Terus nanti cowok-cowok ngomong semua cewek matre, benar banget sih. Habis itu yang panutannya yang dibawah-bawahnya, itu ngikut semua tuh. Iya ya, semua cowok matre, semua cewek matre. Kayak gitu. Sampai ada yang bilang, aduh saya enggak mau punya istri, ah ribet banget, mesti ini, mesti itu, mesti ini, mesti itu gitu. Karena dia dengerin mungkin dari, mungkin dari sekitar dia, mungkin dari orang tuanya. Makanya anak-anak itu penting banget, orang tua itu adalah panutan. Nah, kalau itu nge-frame sebuah, jadi otak kita itu kayak komputer. Ada software-nya, ada datanya. Wah, ini kalau ngomongin ini saya bisa, ini topik yang saya suka banget di samping digital marketing sebenarnya. Oke, kebayang ya, saya kasih satu, apa, saya kasih satu cerita lagi nih. kalau kita tahu bahwa fobia, fobia, menurut ilmu psikologis atau ilmu kedokteran ya, kalau enggak salah, fobia adalah sebuah penyakit. Ya, jadi, pernah kejadian sesuatu dengan tikus, habis itu begitu ngeliat tikus, histeris. Itu, itu fobia, gitu kan, ngeliat kecoak, histerisnya setengah mati. Enggak sewajarnya gitu, orang, histerisnya seperti itu. Tapi dia benar-benar kayak, histeris banget begitu. Itu fobia, dan dinyatakan sebagai sebuah penyakit. Padahal, kalau menurut ilmu NLP, atau otak kita, fobia itu kan bagus banget ya, sebenarnya ya, secara software. Karena apa? Anda melihat sesuatu, Anda bisa mengingat dengan jelas, kejadian ketika dulu pernah ketemu, something itu, dan feelingnya begitu kuat, Anda bisa ngingat sekarang. It's very good memory, sebenarnya. What if, ya, sayangnya, kenapa datanya itu kecoak? Kenapa datanya itu tikus? Kenapa datanya, bukan cinta pasangan misalkan? Kalau data yang masuk, ini memorinya, softwarenya tadi itu ya, bisa merecall memory dengan kuat banget, sampai feeling-feelingnya kuat banget. Kenapa gak direcall itu yang indah-indah gitu kan? Kenapa gak direcall sama suami, sama istri, semuanya yang bagus-bagus itu yang direcall? Kenapa isi datanya adalah, kita masukin kecoak? Kenapa kita masukin something gitu? So, itu, dangerous banget. Ya, jadi, itu yang terjadi dengan otak-otak kita gitu, kebanyakan gitu. Kita kasih makna, ya, nanti kita akan ngobrolin di sesi berikutnya ini, juga hampir sejam, dan sebentar lagi saya harus webinar lagi, ada undangan webinar lagi. So, itu yang akan terjadi. Maka dari itu, saya fobia sama mantan coach, padahal saya gak punya mantan. Wah, itu mah aneh-aneh tuh. Mungkin Anda punya program. Jadi, otak kita itu penuh dengan program yang kita masukkan. Nah, tergantung Anda saat ini membiarkan program mana yang berjalan. Karena begitu program itu jalan, ngekatnya setengah mati. Kayak saya panic attack kemarin, itu udah kayak, ngebayanginya udah kayak serigala kelaparan. Semakin mau dibunuh, semakin ngelawan dia. Ya, jadi, orang itu punya, kayak serigala lah gitu. Jadi, begitu, dihajar gitu, mindset salah itu dihajar, dia pasti akan ngelawan setengah mati. Saya sampai kemarin itu melakukan yang namanya cognitive behavior therapy. Jadi, saya sampai nulis di kertas waktu panic attack begitu. Saya tulis di kertas bener-bener kayak, kebanyakan ya. Waktu itu saya panic attack dengan gejala sakit mah. Maka, saya berpikir, wah, minggu depan saya diundang talk show di radio selesai jam 12 siang. Belum ngobrol-ngobrolnya, belum keluar dari lokasinya, belum ke restoran, belum pesennya. Saya bisa makan jam 1 tuh. Masih minggu depan, sakitnya sekarang. Sekarang lagi lunch, tau tau sakit mah. It's insane. Sampai akhirnya saya melakukan yang namanya cognitive behavior therapy. Saya nulis sendiri. Kalau saya makan telat sekali, nggak mungkin sakit. Pasti oke, pasti baik-baik aja. Tulis terus gitu. Sampai belief saya itu belief beneran. There is something yang saya alamin gitu. Alright guys, so ini udah hampir sejam. Ini kurang cuma 2 menit lagi. Kita udah hampir selesai gitu. Saya ada live. Bentar lagi, bersama teman. Habis itu saya posting nih, nggak apa-apa. Intinya itu. Be a student, not a follower. Correct banget. Don't just go, do what someone says, someone else says. Take interest in what someone says. Then debate it, pound it, and consider it from all angles. Yes, Jim Ron. Itu bener. Itu bener banget. Ya, itu bener banget. Jadi, buat saya, pesen saya satu lagi. Please mulai perhatikan. Kita lihat diri. Diri kita masing-masing. Kita start dari diri kita masing-masing. Temukan chicken-chicken yang ada. Saya mungkin juga masih memiliki chicken-chicken di dalam kepala saya. Tetapi paling enggak. Karena bertahun-tahun saya fighting with my chicken, gitu. Jadi, udah lumayan lah. Udah lumayan. I keep open mindset sih dengan mentor-mentor saya yang banyak kayak begitu. Jadi, mulailah perhatikan diri Anda. Temukan chicken-chicken yang ada. Eliminate semuanya. Kalau perlu digoreng, terus ajak saya makan bareng. gitu ya. Jadi, hopefully, bisnis Anda bisa maju setelah itu. Karena ini yang menggandolin Anda. Remember, result depends on action. Action depends on yang ada di sini. Mindset, belief, knowledge, skill tadi ya. Kalau sampai di sini penuh dengan advisor chicken, ya Anda tahu sendiri. Pasti ke depannya, action-nya juga action si chicken, gitu. Nggak ada gunanya semua. Alright. So, itu aja pesen dari saya kali ini. Semoga webinar kali ini atau live kali ini bermanfaat banget. Please guys, screenshot. Abis itu share ke teman-teman semua. supaya kita perangin, kita perangin chicken sama-sama, gitu. Karena saya pengen, you know, makan bareng bersama Anda kalau bisa. Abis itu kita makan ayam goreng semuanya. Alright. So, ya, live akan saya shift. Please bantuin untuk share ini semua supaya teman-teman semua ini benar-benar kita bisa menjadi Indonesia yang lebih baik, gitu ya. Nggak kebanyakan di-advise sama chicken-chicken yang ada, gitu. Alright. So, thank you so much guys and bye-bye. Thank you so much.